Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Oke Kali ini Edisi khusus Ini khususnya untuk teman-teman yang Mungkin baru saja memulai Untuk membuat channel youtube Yang baru saja dibuat Atau untuk youtube pemula Jadi ini ada beberapa tips Untuk kamas dan radio Yang memang baru saja membuat channel youtube Atau mungkin yang sudah beberapa lama Tapi ternyata kok Belum di Belum dapat banyak subscriber Belum dapat Tontonan yang sesuai dengan Ketentuan Yang harus dipenuhi Untuk disyarat Untuk dimonetisasi Baik Ini tips yang mungkin beberapa Akan saya berikan Kepada mas bayu Kalau misal tidak suka dengan Atis ini Munggu Mungkin bisa di skip ya Video ini Tapi kalau emang mas bayu Penasaran atau penyamping yang tahu Ada otak tips yang mungkin saya gunakan Untuk membuat channel youtube selama ini Meskipun saya Channel saya baru dimonetisasi Mungkin bulan kemarin ya Tapi ya alhamdulillah Semakin hari juga Pendapatan itu semakin meningkat ya Memang sih Mungkin kalau dilihat Beberapa tontonan memang Sedikit Namun itu menjadi Malah menjadi Pemiju saya Untuk menjadi lebih baik Gitu Oke Untuk serta yang pertama Mas bayu Itu niat ya Jadi Kenapa saya bilang niat Karena memang Namanya membuat youtube itu Atau membuat channel itu Atau membuat konten ya Atau konten kreator itu harus Punya dasar niat Memang terkadang Terkadang ya Memang kita gak fokus Pada channel kita Atau mungkin kita asal-asalan Untuk membuat channel Jadi ya sudah Hasilnya pun juga Asal-asalan Ya memang Saya juga Sudah 2 tahun ya Membuat channel ini Ada saatnya Saya malasatu down Ya down emang Ya sudah Gak mau lagi Untuk membuat Konten lagi Tapi Namun ada lagi ya Pemicu ya Jadi Pengen gitu Pengen punya channel Yang memang Akhirnya nanti Bisa dimodisasi Dan akhirnya juga Bisa masalah uang Terkadang disitu Mungkin yang kita harapkan ya Tapi Memangnya itu Nomor 1 Setelah yang memang Menjadi dasar kita Untuk membuat Kerno itu Semakin serius Itu Itu yang pertama Yang kedua Itu Jangan menggunakan Cara yang instan Yang kedua Jangan menggunakan Jangan instan Makan Nantipun Akan terjadi Mungkin kehilangan subscriber Kehilangan jaman ter Jangan instan Ini yang saya Ini saya alami juga Selama 2 tahun Saya pernah Yang pertama itu Mencoba Membuat akun palsu Jadi 4 tahun palsu Terus Apa namanya Ya subscribe sendiri Nonton sendiri Namun Mungkin karena ini Sistem ya di youtube Ya mungkin Ya akhirnya Subscriber itu hilang sendiri Jam tontonnya pun juga Hilang sendiri Ya percuma jadinya Dan kita sudah membuat Kita sudah menambah subscriber Ya Saya pernah Sampai 50 Saya pernah Menambah dengan akun-akun Yang Tak countnya Emang akun palsu Akhirnya juga Turun sendiri Nah itu akan Rugi ya Untuk kita Beri waktu Dan rugi Mungkin kalau Perbutuhan biaya Mungkin rugi biaya juga ya Begitupun dengan jam tonton Ya mungkin kalau Kalau Mbak Yuh Mengalami jam tonton Tiba-tiba turun Ya mungkin Bisa jadi Setelah-setelah Menggunakan Itu Yang kedua Saya juga pernah Menggunakan multiplayer Jadi Multiplayer itu Maksudnya apa Nanti Apa namanya Mangit Itu tidak harus Menggunakan akun Atau gak harus login ya Untuk melihat Youtube kita Itu langsung juga bisa Namun Ya sama aja Saya pernah Jam Mungkin Beberapa kali Beberapa kali tayangnya Itu malah Pernah sampai dengan seribu Diklik Sampai dengan seribu Namun Jam tontonnya juga Juga pernah Sampai meningkat Drastis Dengan cara Hal yang Seperti itu Bayangin Kalau misalnya Video itu 10 menit Kita buat Multiplayer Selama Mungkin 6 halaman 6 10 menit Kita mendapatkan 60 menit Atau 1 jam Bayangin Kalau itu 1 hari 1 jam aja Sudah berapa Kan mas Jadi Tetap Percuma aja Itu Akhirnya Juga akan Hilang Ya Hilang Jadi Bisa dibuktikan Ini pengalaman saya Mungkin Pertamanya naik Drastis naik Tapi Lama-lama Tiba-tiba Mungkin Di pembacaannya Di analitik Itu adalah Penonton yang unik Mungkin Bacaannya Kalau misal kita lihat Itu Itu sama aja Akhirnya Itu juga Hilang Ini percuma Yang ketiga Saya juga pernah Menggunakan Di grup Ya Mungkin Support Subscriber Untuk nanti Kita saling-saling Subscribe Saya pernah Berulang kali Menggunakan Grup Dan sebagainya Memang saya Ada sedikit Membantu Untuk Apa namanya Menambah Centayan Untuk bisa Menambah Jumlah subscriber kita Namun Sekali lagi Tetap Akhirnya Subscriber kita Juga bakalan Turun juga Ya mungkin Karena ada Mungkin dari Pesama kita Yang mungkin Terkadang itu Tidak permanen Jadinya hanya Diktik waktu itu Di Di Apa namanya Di screenshot Ya Dikasih Screenshotnya Kepada kita Dan biasanya kita Kan gak tau ya Apakah tetap Atau turun Dan mana yang turun Juga gak ada Notifikasi Di Di channel kita Jadi kita juga gak tau Mana yang turun Mana yang gak Sama hanya dengan Jam tonton Sama hanya dengan Jam tonton Mungkin kita gak tau Mana yang menonton Itu Mungkin Mungkin orang lain Bukan Orang tersebut Karena gak ada Pemberitahuan Di notifikasi kita Itu yang Itu pengalaman saya Untuk penambahan subscriber Dan jam tayang Akhirnya Turun dengan Drastis Oke Yang ketiga Ini mungkin Adalah salah satu syarat Yang mungkin Saya gunakan Itu adalah Membuat channel itu Yang menarik Selain menarik Itu kita fokus Dalam satu Konten Itu juga Penting Jadi tidak hanya Kita itu Suka konten ini Tiba-tiba ada viral Terus kita Share gitu ya Oke mungkin awal-awal Akan meningkat Tapi setelah itu Akan turun Saya juga pernah Membuat seperti itu Mungkin berita-berita Yang lagi Hits gitu ya Saya coba Apa namanya Publish ya Upload di channel kita Di channel saya Waktu itu Dan lama-lama juga Ya sudah Selesai itu Booming ya Selesai ya Itu yang terjadi Nah makanya Tips yang ketiga ini Kita mengatakan Ini sangat penting Yang pertama Apa Kita harus tahu Kita tuh mau Kontennya itu Fokusnya dimana Fokusnya dimana Misal Mungkin kita Ya saya sendiri Lebih fokus ke Wisata gitu ya Entah mungkin Wisata kuliner Atau wisata alam Wisata Yang ada di sekitar kita Cuma di malang raya Saya coba untuk Fokus ke itu Ya kayaknya Penonton-penonton Atau mungkin Teman-penonton Di media sosial media WTU atau WA Atau mungkin Beberapa telegram Dan sebagainya Kita punya menunggu Ya memang sih Tidak Tidak akan banyak Mungkin yang menonton Karena mungkin Kita baru Tidak mungkin Itu akan ajaib Tiba-tiba Channel kita baru Tiba-tiba ditonton Tapi Apa namanya Fokus ke channel Ke konten Itu sangat penting Kenapa Nanti saat orang itu Akan mencari Mengenai wisata Misal Sejantanya punya saya Misal khusus di malam raya Mereka akan melihat channel saya Ya Seumpamanya Channel saya itu Mungkin Bercampur Dan otomatis Akan orang akan melihat Ini tidak serius Untuk membuat Satu channel Fokus ke channel Tentu Itu yang Akhirnya Saya fokus ke wisata Memang saya pernah Melihat beberapa Mungkin Kalau kan Mas Badyu Di hati Channel saya Mungkin ada beberapa Yang keluar dari wisata Tapi itu tidak banyak Tapi saya akan fokus ke Wisata Yang kedua Tips tadi ya Untuk Tips yang Apa Channel yang menarik ya Yang pertama Dari fokus Kontennya Yang kedua Coba Edit ya Edit itu sebaik Mungkin kan Mas Ya Edit itu sebaik Mungkin Maksudnya apa Ya gunakanlah Mungkin Alat-alat Yang mendukung Untuk Pengambilan gambar Kalau misal Ternyata itu adalah Kita harus mengambil gambar Ya Editing video yang Bagus ya Sehingga apa Saat orang itu melihat Mungkin akan Puas gitu Dalam arti Kita bisa Menyajikan gitu Meskipun itu mungkin Tidak banyak Tapi kita puas Kita bisa menyajikan Video yang Epic Video yang keren Video yang bagus Itu Apa ya Itu menjadi Salah satu kebanggaan saya Setelah saya Mengambil gambar Mungkin dengan Alat ya Mungkin selama ini Dulu Saya pernah Mungkin upload Itu alat seadanya Tapi saya coba Untuk mengumpulin Apa Namanya Beberapa Saya menyisikan gaji Gaji itu Selain untuk Keperluan yang lain Saya coba untuk Yang pertama Beli HP Mungkin beli HP Tapi yang ada HP itu khusus Yang bisa 4K Dan bisa Ada stabilisernya Entah itu AIS Atau OIS Itu yang sebetulnya Saya beli yang AIS Kalau OIS Yang masih belum ada Di tahun itu ya Tapi sekarang kan Sudah banyak ya Akhirnya saya coba Untuk beli itu Dan memang Ada peningkatan Kualitas dari Gabar Ya kalau kan Mas Bayu mungkin Cek Ya adalah video saya Mungkin bisa Sampai dengan Satu kapat kosong Untuk resolusinya Yang kedua Waktu itu Saya coba untuk beli Karena saya Waktu itu kan Saya fokus ke Wisata Wisata alam Di Malang itu Ada beberapa Yang harus Naik turun Atau mungkin Aksesnya agak jauh Jadi kan mungkin Untuk Masyarakat Atau mungkin Bagi yang menonton Channel saya Ini kan gak tahu Itu lokasinya Dimana Waktu itu Saya coba Menyisikan Saya coba untuk Beli Exen Can Ini saya beli DGI Osmo Exen Saya gak Beli baru Beli bekas Itu artinya cukup Lumayan Lumayan murah Juga Saya beli Untuk Exen Can Itu Alhamdulillah Terus Yang ketiga Saya coba Untuk Melengkapi Dengan Beberapa Mungkin Kita pendukung Lain Misal kita Laptop Mungkin Kita bisa Tripod Monopod Dan sebagainya Itu mungkin Kita beli Microphone Sehingga nanti Hasil dari video Yang kita ambil Yang kita Sajikan Itu akan Bagus Akan Keren Jika Dilihat itu Oleh Penonton Itu kan Mas Selain itu Juga Gunakan Aplikasi Aplikasi Untuk Ini video Melalui Youtube Melalui HP Atau Melalui Laptop Carilah Dan itu Yang Aplikasi Yang Keren Jadi Fiturnya Lengkap Jadi Sekarang Nanti Kita Sekarang Lagi Kita Sedangkan Video Yang Bagus Oke Tiga Sarat Tiga Tips Itu Yang Mungkin Dapat Saya Bagikan Nanti Ada Beberapa Seperti Cara Bagaimana Menaikkan Subscriber Nanti Saya Akan Cerita Saya Akan Sharing Karena Ini Khusus Karena Ada Beberapa Teman Yang Di Group Yang Saya Pengen Saling Bantu Tiga Semoga Bisa Sukur Nah Suka Terima Suka Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Suka Dan Dislike Suka Dan Jangan Lupa De Komen Di Kolom Di Demikian Dapat Saya Saringkan Tiga Tips Tadi Semoga Bisa Bermanfaat Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat